Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'at Yeah Oh Jama'at Alhamdulillah 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 Jama'at Ketemu lagi bersama saya Migad Adawsi Dan tentunya di Islam itu indah Kita insya Allah akan belajar bersama-sama lagi Di samping kanan saya ada Ustadz Maulana Semangat Ustadz ya Kita belajarnya sehat ya Alhamdulillah Habib Usman sehat Habib? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Insya Allah semangat kita ya Berbagi ya Ada Ustadz Syam juga nih Siap semangat kita hari ini Belajar sama-sama ya Masya Allah Nah seperti biasa Jama'at Insya Allah kita akan belajar bareng-bareng Kita akan mengangkat sesuatu yang menarik Tema yang menarik Tapi sebelumnya saya mau ajakin dulu Jama'at Untuk nonton dulu tayangan berikut ini Silahkan Netizen dibuat tersentuh sekaligus iri melihat kemesraan pasangan lansia dalam sebuah video viral di TikTok Keduanya tampak direkam diam-diam saat berada di dalam kamar Si perekam masuk ke sana dan menyaksikan si kakek tidur diranjang mengenakan kaos putih dan sarung hijau Sementara itu istrinya duduk di sebelahnya sambil mengajak dia bicara menanyakan keadaannya yang tampak lemah Masya Allah Aduh bener-bener ya Udah umur segitu Tapi tetep romantis Tetep hangat Nah ini bikin menginspirasi nih Terutama saya nih Jujur Mungkin saya sama Ustaz Syam nih sama-sama masih baru gitu membina rumah tangga ya gak sih? Masih baru banget Nah makanya ingin belajar sama yaud pengalaman Sama ke Ustaz Maulana dulu Ustaz mohon izin Pengen bertanya Nah supaya misalnya nih ya Ini kita mengangkat tema yang menarik banget di tema hari ini itu adalah Resep supaya kita tuh panjang umur rumah tangganya Masya Allah Amin 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 Jadi pengen tanya nih gimana sih Supaya rumah tangga kita itu langgeng Terus juga Misalnya kan ya namanya rumah tangga pasti ada percekcokan perselisihan beda pendapat gitu ya Nah gimana caranya supaya kita itu bisa meminimalisir perbedaan pendapatnya Kalau misalnya terjadi di dalam rumah tangga Mohon penjelasannya Ustaz silahkan Masya Allah tabarakallah Ijin Habib Ustaz sahab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamat Oh jamat Alhamdulillah 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 Tanggal 2 April itu Sudah masuk 1 Ramadhan Jadi hitung sendiri Tinggal 3 bulan kan Bentuk itu Masya Allah Mudah-mudahan Kita bisa membina rumah tangga Langgeng Amin Mudah-mudahan bisa sampai masuk Ramadhan Amin Ya Allah Jangan sampai merusak rumah tangga Bagus sekali tema hari ini Ajak semua keluarga untuk nonton Baik yang rumah tangganya sudah lama Yang baru Atau yang mau Menuju ke rumah tangga Jenjan rumah tangga Karena rumah tangga itu adalah ibadah Mohon izin Panjang umur Kenapa panjang umur? Supaya panjang kebaikannya Apalagi kalau kami ini Alhamdulillah di rumah Masih menganggap Almarhumah itu masih hidup Almarhumah itu masih ada di sekitar kita Sehingga anak-anak itu Saya ajarin Eh besok ulang tahun mama nih Eh langsung kita buatin Ucapan selamat Ucapan selamat Dan persiapan Padaan sudah meninggal Aku sedih ya Aku sedih Aku juga sedih Bangun-bangun tadi jam Satu langsung siapin Ucapan dan sebagainya Nah buat kita semua Bagaimana resepnya Apa yang harus diperhatikan Ketika muncul perbedaan Di dalam rumah tangga Perbedaan itu jelas Tidak mungkin kita menikah dengan Maaf Saya pinjam kata-kata ini Yang sama Tidak mungkin Malah dilarang Nah dalam hal ini Laki-laki dan perempuan Pasti ada yang namanya perbedaan Tinggal bagaimana kita Melihat Tujuan pernikahan kita itu apa sebenarnya Kalau tujuan pernikahan kita sampai ke sorga Itu nikmat tau Duluan ya Nah tungguin aku disana ya Eh kan enak Jadi tidak ada lagi Maaf ya Kita berharap Untuk sesuatu Jadi sesuatu yang ada perbedaan kecil Harusnya Harmonis aja Apa artinya harmonis Perbeda tapi sama Sehingga nikmat Pernah lihat ada gitar Ada seruling Ada piano Ada Biola Tapi semua Dalam satu kesatuan itu Menghasilkan Nada atau Irama yang indah Kedengaran Walaupun berbeda-beda Itulah kayak Seperti itulah Kita menghargai Perbedaan Kemudian apa lagi Mohon izin Saya pinjam kata-kata ini Kita saling menjaga Dan memahami Yang satunya naik Yang lainnya turun Naik Turun Mungkin begini ya Pada saat satu marah Satunya diem Mohon maaf Saya terserang Sepuluh tahun Lima bulan Dua belas hari Masya Allah Saya tidak pernah Berpikir Kapan saya bertengkar Sama Almarhumah Tidak pernah saya berpikir Kapan saya bertengkar ya Kapan dia marah Kapan aku marah Yang jelas kita sudah tahu Oh Kalau nama saya Disebutnya panjang Berarti dia lagi Enggak enak hati Usas Aci Muhammad Nur Maulana Berarti marah dia ini Kayaknya Seperti itu Nah jadi Kita yang harus saling memahami Masya Allah Jadi Lihat tujuannya Lihat tujuannya Kemudian pahami Saling mengerti Itu kunci Masya Allah Karena kalau misalnya Tidak ada perbedaan Itu tidak mungkin ya Namanya manusia Dua kepala Laki-laki itu kan Tanggung jawab Perempuan kasih sayang Tidak mungkin Masya Allah Baik terima kasih Ustaz Maulana Penjelasannya Kalau semua Dua-duanya gas Tidak bertit-bertit Wah bahaya Tidak bisa bahaya Bahaya Dua-duanya gas Harus ada satu gas Satu air Rem Rem Oh Wah Ngepot Masya Allah Iya dari ngebut Langsung ngepot Masya Allah Ini kita bicara soal Resep rumah tangga Supaya panjang umur Luar biasa Izin nih Saya mau bertanya sama Habib nih Habib Masya Allah Ini saya juga sering ngeliat nih Habib itu keluarganya Aduh Adem Ayem Tentrem Mudah-mudahan Kita juga bisa belajar Makanya saya mau tanya nih Amin Bismillah Mohon izin Kalau misalnya nih ya Namanya rumah tangga Itu kadang Satu Ada yang merasa jenuh Gitu ya Dua Merasa bosen Bosen Nah bener banget Itu gimana sih Menurut sudut pandang Islam Supaya kita itu Di saat menjalani rumah tangga Bisa menghilangkan rasa jenuh Atau mengatasi rasa jenuh tersebut Mohon penjelasannya Habib Silahkan Hapun Kang Mikdad Hapun Ustaz Maulana Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Wahid Al-Ahad Al-Ladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullah hukuf Wan Ahad Laisa kamisli shayun Wahuassami'al basir summa Fasalli wasallim Wabarika ala sayidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahabih Wa zuwajih Wa guryatih Wa al-baytihi wa ansarihi Wa sahari mabadu Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Nekmat iman Nekmat sehat Al-Afiah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita dapat menyaksikan Islam itu indah Yang insya Allah Kita dapatkan ilmu yang bermanfaat Dari guru-guru kita Dan bisa diamalkan untuk dirinya Suaminya Istrinya Dan anak-anaknya Insya Allah Penuh dengan keberkahan Dan keriduan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Alamin Cara menghilangkan Rasa jenuh Di dalam rumah tangganya Kita harus mengerti dan memahami Wa asiruhunna bil ma'ruf Wa asiruhunna bil ma'ruf Wa asiruhunna bil ma'ruf Perlakukanlah Atau bergaulah Dengan mereka Istrimu Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Berbaik kata-katanya Berbaik tinggal angkunya Baik dalam hati jiwa dan pikiran kita Ikhlas Untuk apa? Menjadikan rumah tangga kita Sakinna mawarda wa rahmah Dan apa? Rasulullah s.a.w.w. Yang pertama Bergaur Bergurau Berkata-kata Bermain Bersama istrinya Diajak istrinya Yang pertama Diajak ngobrol Diajak bicara Pulang dari kerjaannya Pulang dari kantornya Bukan cuma nyuruh ini Bikinin kopi Bikinin teh dan lain sebagainya Tidak cuma itu Diajak ngobrol Ngapain aja hari ini Makan apa aja hari ini Atau bahkan ketika dia di luar Telepon istrinya sudah sholat belum Apa yang dilakukan hari ini Anak-anak gimana Dikanyain Diajak ngobrol Agar apa? Agar ada Batiniah kesentuhan Antara dua jiwanya Sehingga apa? Melahirkan yang namanya Mawad dah cinta dan kasih sayang Bahwasannya wajib bagi kita Seorang suami Memegang peranan penting Untuk menjadikan rumah tangga itu Bahagia Dan di dalamnya penuh dengan ketenangan Yang kedua adalah Bagaimana caranya Agar rumah tangga bahagia Tentunya Membantu pekerjaan rumah tangganya Tidak terjadi sebuah Kebosenan Keboringan Atau kejenuhan Bantu Bantu bikin Sarapan Bantu masak Kalau Ustaz maulana kan Masya Allah Pasangan yang diidam-idamkan Masya Allah Dan juga Gimana tuh Tidak ada keributan di dalamnya Masya Allah Bahkan lupa Marahnya kapan Saking gak pernahnya marah Masya Allah Dan apalagi Mengajak istrinya Untuk apa? Hiburan Kan zaman sekarang kan Susah keluar negeri Misalkan takut ini Itu dan lain sebagainya Staycation Staycation Nah Staycation Staycation Nah intinya Adalah Dia Kemana sih Dekat-dekat sini kan Wah nih tempat ini bagus Udah kesini Kesini Bermain bersama Atau hiburan Atau dia datang ke tempat permainan Ajak istrinya Anaknya Untuk apa? Untuk menjadikan sebuah kedekatan Dalam rumah tangganya Hari Ahad misalkan libur Hari Sabtu libur Misalkan Atau hari Jumat dia libur Ayo berangkat Kapan dia waktunya libur Ajak mereka Untuk apa? Untuk menjadikan sebuah kedekatan Dan tidak menimbulkan Yang namanya kejenuhan Keboringan Dan lain sebagainya Terus apalagi Mengantarkan istrinya Misalkan Oh perlu kemari Kesini Ketemu keluarganya Saudaranya Dan lain sebagainya Temanin dia Agar ada kedekatan di dalamnya Dan juga Rumah tangga yang baik Adalah tanyakan Apa yang diinginkannya Apa yang dia gak suka Begitupun sebaliknya Nah kalau akang mikedat gimana nih? Ditanyain gak? Sering nanyain sih Biasanya nanyain kabar Inilah bentuk daripada yang namanya rumah tangga Untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan Tanyakan apa yang dia gak suka Gak sukai misalkan seperti ini Saya gak suka seperti ini Saya jelaskan Ini gak boleh gini Ini gak bener Kenapa? Untuk menjadikan rumah tangga bahagia seperti itu Wah Masya Allah Nah luar biasa Berarti tapi Kita juga harus Mengikuti syariat Islam Jadi sesuatu yang Kita menjalankannya itu Berdasarkan syariat Islam gitu ya Hal-hal yang disukainya juga Tapi harus Mengikuti syariat Islam Masya Allah Makanya insya Allah Keluarganya adam tentrem Kayak Habib nih Masya Allah Baik Jamaah Insya Allah kita akan lanjutkan lagi Pembahasan kita Tapi sebelumnya Saya mau ajak dulu Jamaah Untuk nonton dulu tayangan berikut ini Silahkan Cantik banget sih Parah Tau kan kamu sayang ini Cantik banget Kamu gak follow dia? Ini Cantik banget Insya Allah Kamu kenapa sih? Kamu uji aku Kamu uji aku Kamu pikir Aku mau uji kamu Aku lagi liat-liat Aku lagi liat-liat Cantik Tadi kamu GR Dipikir kamu apa? Cantik Padahal Astagfirullah Apa itu Waduh Ustadz Ngapain Ambil pilih 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 Kayak gitu ya Allah Bilang cantik Tapi ternyata bukan Gian itu Enggak kan Handphonenya diginiin Handphonenya diginiin Cantik banget gitu Yang pikir dia Dia lagi divideoin kan Dikiranya Belang orang lain Belang gak ada orang lain Dia beneran Oh ya Allah Lucu banget ya Allah Jangan dibainin kasih Wah dibelain Apalagi-lagi Lagi hamil Itu udah lama Ustadz Oh udah lama Seluruh Masya Allah Nah Pas banget nih Ustadz Saya pengen nanya Masalah rumah tangga ini Tadi kita sudah Bahas sedikit Mengenai perselisahan Di dalam rumah tangga Ustadz 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 bilang gak mungkin Gak ada perbedaan Di dalam rumah tangga Benar sekali Nah cuma kadang Yang banyak curhat nih Jamaah nih Melalui sosial media Itu bilang katanya Saya tuh soalnya Kurang merasa dihargai Nah bagaimana nih Menurut sudut pandang Islam Supaya Kita itu bisa lebih Menghargai pasangan Nah ini mohon penjelasannya Ustadz siam Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masmikdad Serta guru-guru kami Bila Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Asbahna Wa asbahal mulukul Illahi rabbil alamin Asbahna Wa asbahal mulukul Illahi rabbil alamin Subhanaka La ilma lana Illama alamtena Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadari Wayassirli amri Wahli uqlatamillisani Afqahu qawli Wa ja'alli waziran Min ahli Amin 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 Ya rabbal alamin Subhanallah Kalau berbicara tentang Pernikahan Di dalam Al-Quran Kenapa kita harus Menghargai Menghormati Bahkan mengapresiasi Seorang pasangan Karena dalam Al-Quran Disebutkan begini Ba'dan aku la'udzubillah Minasyaitan al-rajim Wa la'abadun mu'minul khayrun Min mushrikin Walau a'jabakum Ula'ika yada'una ilan nar Wallahu yada'u Ilal jannati Wal maghfirati Bi izni Subhanallah Allah menyandingkan Antara pernikahan Dengan mohon maaf Mushrikin Dengan mu'minin Maksudnya adalah Ketika kita melihat Pasangan kita Anggap pasangan kita ini Adalah seseorang Yang mengajak kita ke syurga Karena kata Al-Quran Wallahu yada'u ilal jannah Sebenarnya Pernikahan yang Allah Sediakan untuk kalian Wahai para manusia Adalah jalan kalian Menuju syurga Maka cara menghargai Yang pertama Setiap kali kita Memandang pasangan kita Bahwasanya Jadikan orang ini Adalah orang yang Menuntun saya ke syurga Baik istri kepada suami Ataupun suami kepada istrinya Kok bisa suami kepada istrinya Kalau istri kepada suami kan Bilang Mengatakan begini Oh ini orang membimbing saya ke syurga Kalau kepada istri bagaimana cara memandangnya Pandanglah Gara-gara wanita ini Saya tidak berzina Gara-gara wanita ini Saya tidak berzina Andai saja Dia tidak menikah dengan saya Berarti saya berzina dengannya Tapi karena dia mau menjadi istri saya Maka gara-gara dia Saya tidak berzina Bukankah menghindari suatu maasiat Maka itu adalah pahalanya Luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Menghargai ia sebagai Penghalang kita daripada zina Maka subhanallah Dalam Al-Quran Disandingkan tuh Solat dengan pernikahan Solat dengan pernikahan Saking tingginya derajat Daripada pernikahan Kemudian yang kedua Cara mengapresiasinya Seperti apa Bagaimana baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Senantiasa Berterima kasih dan memuji Nabi tuh kan Biasa puasa Senin Kamis ya Miktad ya Betul Puasa Senin Kamis Tapi kadang juga enggak Oh gitu Nabi tuh kadang puasa Tuh kalau nanya Ada sarapan enggak Kata Ibunda Aisyah Lagi enggak ada nih Oh kalau begitu Saya puasa Coba lihat Pas lagi puasa Nabi lagi puasa Lagi puasa Ternyata Ibunda Aisyah Lagi masak Kata Nabi Oh saya enggak puasa Kok hari ini Lagi lapor banget nih Padahal lagi puasa Subhanallah Lihat bagaimana Cara berterima kasihnya Seorang suami Seperti baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Ibunda Aisyah Kadang kita udah dimasakin Enggak dimakan Udah makan saya di luar Udah makan tadi di luar Dimasakin Udah disiapin Makanannya Enggak dimakan Nabi Membatalkan puasa sunnahnya Disebabkan karena Ibunda Aisyah Rada Allah Memasakkan untuknya Subhanallah Lihat yang kedua Berterima kasih Dan memujinya Yang ketiga Bagaimana cara mengapresiasi Atau menghargainya Dengarkan Di saat mereka berbicara Jadi bukan hanya Istri yang diam Saat suami bicara Tapi ternyata Kita sebagai suami juga Tidak serta-merta Mengatakan Ah saya ah Gak ada yang lain lagi Saya ah Tapi dengarkan juga Kalau saya ah Kalau kamu misalnya Mau apa gitu Kalau kamu menurut kamu gimana Menurut kamu warna ini Seperti apa Menurut kamu Kalau pakai ini gimana Subhanallah Menghargai dengan cara Bertanya pendapatnya Kemudian yang keempat Barulah Kata baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tahadu tahabu Saling menghadiahilah kalian Maka kalian akan saling Saling mencintai Lihat bagaimana Seorang sahabat Datang kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Lalu Nabi memerintahkannya Untuk menikah Ketika mau menikah Nabi mengatakan Apa yang kau miliki Saya gak punya apa-apa Bahkan ini Ini segala macam Tapi diusahakan Untuk apa Sampai-sampai Sayyidina Ali Itu menyiapkan cincin besi Yang penting ada Yang penting ada Untuk menghargai Yang dihidangkan tetap ya Yang dihidangkan tetap ya dimakan juga Itu salah satu bentuk Kalau mikdat Issel masak yang enak Makan gak? Makan lah Aku bilang insya Allah Habiskan supaya nanti gak ada lagi dia Itu makan Kalau gak dihabisin malam itu lagi Itu lagi betul-betul Gak ada alasan buat beli online Terima kasih